Intro Video kali ini kita akan menceritakan seorang penipu ulung yang tetap disegani dan dihormati Prestasinya adalah ia telah berhasil menjual Menara Eiffel Serta mengelabui pentolan gangster Al Capone Dia adalah Victor Lastik Lastik dilahirkan di Austria-Hungaria yang sekarang dikenal Republik Ceko pada 4 Januari 1890 Ia adalah penipu yang sangat menarik Sangat rampil dan licin Menjalani karir kejahatan yang melibatkan penipuan-penipuan di sepanjang Eropa dan Amerika Serikat pada awal abad ke-20 Victor Fassi dalam berbagai bahasa mulai dari Jerman, Perancis, Inggris, Italia hingga Republik Ceko Penguasaan banyak bahasa ini memudahkannya dalam berkomunikasi dengan berbagai orang dari berbagai latar belakang Kemampuan Lastik yang mampu meyakinkan orang lain dengan kata-katanya juga merupakan faktor bagaimana ia mampu melakukan penipuan dengan sempurna Ia dikenal sebagai penipu paling terkenal pada masanya Karena kerap berhasil kabur dari penjara dengan mengelabui sipir menggunakan mulut lehainya Lastik mulanya adalah seorang pedagang Ia menjual apapun yang dapat dijual Namun ia dikenal sebagai pedagang yang penutrik licik Hingga akhirnya Lastik melakukan hal yang sangat berani Saat pindah ke Paris ia berencana menjual Menara Eiffel Bukan hanya sekali tapi dua kali Hal itu ia lakukan karena ada kesempatan dalam memanfaatkan momen Kisah itu ia awali saat sambil duduk di sebuah cafe pada tahun 1925 Lastik membaca artikel tentang Menara Eiffel yang semenjak rampung dibangun justru semakin rusak kondisinya Pemerintah juga tak punya budget untuk biaya perawatan dan bermaksud memindahkan karya yang dianggap gagal ini ke suatu tempat di luar Paris Atau bahkan merobohkannya sekalian Lastik melihat sebuah kesempatan untuk mengeksploitasi situasi tersebut Dia lantas membuat dokumen-dokumen palsu yang menyebutkan pemerintah kemungkinan akan merobohkan Menara Eiffel dan menjual besi-besinya Lastik banyak bersahabat dengan mafia-mafia pembuat dokumen palsu langganan pejabat di Paris Selanjutnya ia melakukan kerjasama dengan enam dilar besi bekas terkenal Ia melelang Menara Eiffel di depan para pengusaha besi ini dengan menyertakan surat keputusan penjualan pemerintah yang ditandatangani pemerintah Perancis Padahal surat ini palsu Hasilnya Menara Eiffel pun berhasil dia jual pada Andre Poisson Setelahnya Lastik harus kabur dikejar pemerintah Perancis usai menipu Poisson Ia hidup di pengasingan dengan perfoya-foya di Austria Setelah situasi cukup tenang Lastik kembali ke Perancis dan menjual lagi Menara Eiffel untuk kedua kalinya Namun usahanya tercium aparat kala itu hingga ia menjadi buronan kelas dunia Kali ini Lastik kabur ke Amerika Kejadian ini tak membuat Lastik jerak Di Amerika Lastik memperkenalkan Romanian Money Box seharga 30 ribu dolar Ialah sebuah kotak kecil terbuat dari kayu aras yang dia klaim sebagai mesin pembuat uang palsu atau mesin pengganda uang Kliennya bukan orang sembarangan, salah satunya Al Capone, bos gangster yang bergerak di berbagai bidang kejahatan, salah satunya minuman keras Al Capone bahkan menginvestasikan 50 ribu dolar kala itu dan Lastik berjanji bakal melipat gandakan uang tersebut Tapi Lastik sadar menggelapkan uang Al Capone sama saja dengan menyerahkan nyawa Dua bulan setelah menyimpan investasi Al Capone, Lastik sengaja membalikan semua uangnya dengan dalih bahwa kesepakatan dibatalkan Bukan tanpa tujuan atau terlanjur ketakutan, Lastik justru ingin dihargai integritasnya oleh sang gangster Ternyata benar prediksi Lastik, Al Capone bukan hanya memberi imbalan 5 ribu dolar secara cuma-cuma atas tanggung jawabnya Namun juga memberinya perlindungan Disebutkan oleh Smithsonian Magazine, dia sudah berkali-kali berhasil kabur dari penjara Tak pernah menggunakan kekerasan dalam beraksi Lebih dengan menggunakan cara serjas dan skill komunikasi dalam mengelabui orang Petualangan sang penipu berakhir tanggal 9 Maret 1947 Lastik bergulat dengan penyakit pneumonia dan dinyatakan tewas Terima kasih telah menonton!